Intro Salam Sehat Halo Sobat Sehat Selamat datang di vlog kesehatan Poltecas Kemenkes Bengkulu Tentang implementasi teknologi Dalam pembelajaran Memujudkan SDM kesehatan Yang berkualitas dan berkompeten Intro Pada awal tahun 2020 Kita dikagetkan dengan berita pandemi Yang mengharuskan kita Untuk beraktifitas secara daring Tetapi itu bukanlah suatu penghalang Bagi Poltecas Kemenkes Bengkulu Dalam mewujudkan SDM kesehatan Yang berkualitas dan berkopoten Hal itu didukung dengan Implementasi teknologi dalam pembelajaran Yang membuat mahasiswa Dapat belajar dengan aktif Dan baik walaupun dalam pandemi Bahkan sebelum adanya pandemi Poltecas Kemenkes Bengkulu Telah mewujudkan implementasi teknologi ini Dalam setiap pembelajaran mahasiswa Dimulai dengan penggunaan Lab komputer untuk ujian mahasiswa Ruang broadcasting untuk kegiatan mahasiswa Ruang teater untuk penggunaan Pembelajaran mahasiswa Maupun fasilitas lainnya Yang menunjang kegiatan mahasiswa Secara teknologi Dengan didukung oleh jaringan internet Yang luas Lantas bagaimana Seharadanya pandemi Sipitas akademika Poltecas Kemenkes Bengkulu Telah memberikan penunjangan Pembelajarannya yang sangat baik Secara dari Telah memberikan Berbagai media Maupun wadah Yang dapat diakses oleh mahasiswa Dalam pembelajarannya Ada pula website Yang dapat diakses Yang berisikan informasi Dan komunikasi Dengan menu yang sangat banyak Ada pula siangkat Yang dapat diakses oleh mahasiswa Yang berisi Biodata mahasiswa Tugas mahasiswa Materi Maupun hal lainnya Yang menyangkut Pembelajaran mahasiswa Dan tas Bagaimana saat ujian Saat ujian Mahasiswa Poltecas Kemenkes Bengkulu Dapat mengakses Aplikasi CBC Yang berisi ujian mahasiswa Dari seluruh mata kuliah Untuk itu Mahasiswa Poltecas Kemenkes Bengkulu Telah meningkatkan Kinerjanya Dari pembelajaran Dengan melalui Aplikasi teknologi Dalam kehidupan Sehari-hari Mahasiswa juga memiliki Banyak prestasi Dimulai dari Pembuatan aplikasi Yang dapat menunjang Kehidupan mahasiswa Maupun prestasi Akademik Dan non-akademik Lainnya Berarti Ini menunjukkan bahwa Implementasi teknologi Dalam pembelajaran Sangatlah diperlukan Dalam mewujudkan SDM kesehatan Yang berkualitas Dan kompeten Karena kita adalah Calon tenaga kesehatan Masa depan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!